Intro Halo guys, kembali lagi dengan Review Gadget Kalian Review Gadget akan melakukan sebuah review smartphone Yaitu dari smartphone Andromax L Jadi smartphone ini sebenarnya sudah lama Dari 2017-2016 terakhir Smartphone ini sudah keluar Dan untuk tahun 2018 ini Apakah masih worth dengan harga barunya itu kurang lebih 880 ribu rupiah Nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi video Jadi ini adalah kerjasama antara smartphone dengan Hire Jadi kalian bisa lihat di sini ada smartphone dan Hire Untuk memproduksi sebuah smartphone 4G dual SIM Dengan prosesor Snapdragon dengan RAM 2GB Dan internal storage sebesar 16GB Jadi untuk tahun 2018 Apakah HP ini masih worth untuk kalian beli Secara dengan budget 880 ribu Kalian belum tentu mendapatkan dengan HP dengan 4G Kemudian juga dengan RAM 2GB Dan internal memory sebesar 16GB Dimana mungkin dia HP ini punya banyak kekurangan ataupun kelebihan Jadi kita akan bahas secara detail mengenai HP ini Dan kita akan test buat gaming Kita akan cek skor benchmarknya Kemudian juga kita akan cek hasil kameranya seperti apa Oleh karena itu jangan lupa tonton video ini sampai habis ya guys Oke guys yuk langsung saja kita akan bahas mengenai penampilan dari smartphone ini Dan juga kemudian kita akan bahas mengenai kualitas gambarnya Test gamingnya Kemudian juga bagaimana dia masih worth gak sih Untuk tahun 2018 untuk menggunakan smartphone ini So hello guys Ini dia adalah smartphone Andromax L Jadi ini adalah tampak depannya Mungkin kalau misalnya kalian tanya kenapa kok gak ada video unboxingnya Jadi ini HP ini saya beli second Jadi ini sudah bekasnya orang Tapi ini kondisinya masih bagus Karena dia baru gunakan berapa hari Dan setelah saya cek juga di internet Harganya juga cukup murah Di harga Rp 880.000 untuk harga barunya Dimana dia juga punya layar 5 inch Jadi ini rasionya masih 16 banding 9 Kalau misalnya kalian lihat disini Ini tampak depannya seperti ini Kemudian tampak belakangnya seperti ini Jadi ini kalian bisa lihat Ini ada tulisannya 4G Higher Andromax Jadi ini speakernya juga disini Kemudian kamera belakangnya ini 8MP Kalau gak salah Kamera depannya ini kalau misalnya 2MP Saya nanti akan tulis di bawah sini Untuk speknya seperti apa Kemudian disini ada LED flashnya Disini ada kameranya Disini ada untuk sensor-sensornya Terus kemudian untuk sedikit gambaran juga buat kalian Jadi ini adalah removable Jadi ini bisa dibuka Kalau misalnya kalian perhatikan ini bisa dibuka Nanti ini bisa dibuka supaya kalian bisa lihat Oh ternyata gini Jadi ini adalah dual SIM Kalau misalnya kalian lihat ini dual SIM Dual SIM, micro SIM ya Dua-duanya micro SIM Kemudian disini itu ada slot micro SD Kemudian disini Sorry saya akan gelapkan sedikit Ini baterainya 2400 mAh Jadi buat kalian bisa lihat ini 2400 mAh Dan ini bisa dilepas-pasang Jadi ini ada kelebihannya Kemudian Kita akan coba kasih nyala Jadi ini warna gold Warna goldnya seperti ini Kalau misalnya kalian lihat Ini warna goldnya juga Dan ini gak gampang ngecap di tangan ya guys Kalau misalnya kalian lihat ini Dia tidak gampang ngecap di tangan Terus kemudian ini Kita lihat nih Dia ketika dinyalakan Kurang lebih ada logonya Andromax Karena ini ada kerjasama dengan Andromax Higher dengan Smartfriend Jadi ini namanya adalah Andromax Terus kalau misalnya kalian perhatikan juga Ini dia Sebenarnya speaker ini pakai Dolby ya guys Jadi ini adalah salah satu kelebihan Dengan harga 800 ribu 880 ribu Dia punya kamera layar 5 inch Ini 5 inch Terus kemudian juga ini 16 banding 9 layarnya Jadi meskipun resolusinya tipenya lama Dan ini tombol kapasitifnya disini Ada tombol menu Tombol lain-lain Terus kalau misalnya kalian lihat Ini juga Meskipun gak ada Keamanannya kayak fingerprint dan lain sebagainya Ini juga oke banget nih Nah ini akan saya tunjukkan Skor Untrute-nya Jadi ini buat kalian tahu saja Skor Untrute-nya ini Dia 27.173 Dimana dia cukup oke nih Untuk kelasnya 800 ribuan Dan ini dia pakai prosesor Kita akan coba cek ya Prosesornya apa Prosesornya kita akan cek di program namanya AIDA64 Nah ini ada CPU nya Dia menggunakan prosesor Nah prosesor Snapdragon 212 Dimana ini 28 nanometer dengan quad core Dan tapi sayangnya masih 32 bit ya guys Jadi ini sekedar informasi juga buat kalian Kalau ini adalah penggunakan prosesor Snapdragon 212 Terus disini juga dilengkapin dengan Sistemnya itu Android Marshmallow Jadi ini Android ke-6 Ini kalau misalnya kalian lihat disini juga dia RAM-nya itu 2GB Terus dia internalnya 16GB Jadi ini total kapasitasnya Kalau realnya dia 11GB ketika masih baru Dan ini oke banget sih Kalau menurut saya sih Dengan harga Rp 880.000 Dia juga bisa oke banget Terus kemudian display-nya ini Sorry ini ada iklannya Display-nya ini 1280 x 720 Jadi 720p Terus kemudian Kalau misalnya kalian lihat Tidak di baterai Rp 2400 Terus disini itu Kalau misalnya kalian mau lihat sensornya Ini akan akan tunjukkan sensornya bagaimana Untuk sensornya sendiri itu juga cukup lengkap Untuk harga Rp 800.000 ya guys Bahkan untuk HP tertentu yang harganya Rp 3 juta pun Sensor ini belum tentu selengkap ini Jadi dia ada sensor cahaya Jadi dia bisa deteksi otomatis terang gelapnya Karena sensor cahaya Orientation ini GPS Magnetic juga ini oke banget Jadi meskipun dia belum ada gyroskopnya Tapi ini cukup oke nih Kalau menurut saya ya Untuk harga Rp 800.000 Dengan sensor selengkap ini tuh Worth banget sih Terus kemudian juga dari sisi Multi touch-nya ini Aku akan coba Tampilkan ini juga Dia adalah 5 Multi touch Jadi dia bisa digunakan 5 titik jari bersamaan Cukup oke sih Untuk harganya Rp 800.000 Saat ini ya guys Terus kemudian dari sisi Gigbench-nya sendiri Dia memiliki skor kurang lebih Terus kita Tidak terlalu tinggi sih Tapi cukup oke sih Kalau menurut saya ya Jadi dia ini Bentar Kita akan coba lihat Story-nya Dia ini menggunakan Resultinya itu 424 untuk single core 1092 untuk multi core Jadi ini juga Tidak menjamin Kalau bentar Sebenarnya tidak menjamin Kualitasnya bagaimana Oh iya Aku akan tunjukkan Bagaimana kualitas Gambarnya Jadi ini ada Ada yang Waktu itu saya screenshot Jadi ini adalah Screenshot dari Aplikasinya Jadi dia ini Punya Saya screenshot Baterainya tes Kurang lebih ini 5 jam 41 menit Padahal baterainya 2400 dan dia Memang Penggunaan sehari-hari ini Cukup oke Ini dari 100% Ke 13% Ini saya gunakan Aplikasi benchmark Dia itu 5 jam 41 menit Jadi cukup oke Menurut saya sih Jadi dia bisa digunakan Untuk seharian Sebenarnya Kalau misalnya kalian Tidak terlalu berat Menggunakan HP ini ya Tapi mungkin Kalau misalnya kalian gunakan berat Dia perlu charging Ya beberapa kali Dalam sehari Mungkin 2-3 kali lah Tergantung penggunaan kalian Seberapa berat Tapi ini oke banget sih Hampir tidak pernah nge-lag sih Dan Sebenarnya Selain itu Kita juga bisa lihat Disini Saya juga ada screen shoot Jadi ini adalah tes Dari aplikasi PCMark Dia punya score 2118 Dimana dia ini Adalah detail grabnya Seperti ini Kurang lebih kalian bisa lihat Kalau misalnya kalian paham Kalian juga bisa share Informasinya di kolom Deskripsi video Eh kolom Deskripsi comment Kalian bisa Comment disitu Dan juga ini Sekadar informasi juga Buat kalian Ketika kalian punya Resolusi layar yang 720p Kalian bisa nonton Youtube Itu sampai 720p doang Jadi kalau misalnya kalian Lihat ada iklan HP smartphone 4G di bawah 1 juta Dengan resolusi di bawah Di bawah 720p Berarti kalian gak akan Bisa lihat Resolusi layar Eh resolusi video Di atas 720p Eh di atas Resolusi layar tersebut Jadi kalau misalnya layarnya 720p Ya kalian cuma bisa 720p Layarnya kalian 480p Berarti kalian cuma bisa layar 480p Nontonnya di Youtube Nah ini Tentu harus di edukasi Ke teman-teman semua Sehingga ketika kalian Di HP Kalian pastikan Resolusi smartphone kalian Gimana Apakah support Atau enggak nih 720p 1080p Karena Kadang-kadang kita gak Terlalu paham Kenapa sih bedanya Layar HD sama layar HD Full HD itu Kenapa sih harus Dipermasalahkan ya Padahal kalau misalnya Kalian mau nonton Video Youtube Dengan resolusi tertinggi Kalian harus punya Resolusi layar yang lebih tinggi Hal ini berlaku Berbeda ketika kalian Gunakan iPhone ya Katanya kalau kalian Gunakan iPhone Meskipun layarnya HD Itu dia masih bisa Nonton video Sampai Full HD Jadi ini gak tau Kenapa perlakunya Berbeda Jadi ini contohnya Dari video review gadget Maksima tuh sebenarnya 1080p Tapi ketika kita mau milih Itu cuma maksima 720p Terus selain itu Kalian juga bisa lihat Di sini Waktu casnya Juga gak terlalu Cepet-cepet banget Jadi dia ini Waktunya dari Sekitar jam 12 Kalau gak salah Ini dari jam 1.43 Dia Saya cas sampai jam 4 sore Jadi ini sampai jam 4 sore Dari jam Jam setengah 2an Sampai jam 4 sore Jadi kurang lebih 2.5 jam Dari Ini kurang lebih Sisa berapa persen Sisa 6 persen Jadi sisa 6 persen Sampai ke 100 persen Waktu kurang lebih 2.5 jam Gak terlalu cepat Tapi cukup oke lah Kalau menurut saya Terus kemudian juga Ini adalah tes HTML5 Jadi ini adalah skornya dia Dia di atasnya Huawei P8 Tapi di bawahnya Xiaomi Mi Max Ya memang oke lah Dengan prosesornya Y212 itu Cukup oke menurut saya Dengan seperti ini ya guys Terus Ini yang screenshot yang saya coba Nanti saya akan juga Tampilkan bagaimana Untuk tes gamingnya Seperti apa Kemudian juga Untuk tes kamera depan Kamera belakangnya Seperti apa Jadi kalian bisa juga Tonton video ini sampai habis Memang gak panjang Kalau video dari TV Gadget Kenapa? Supaya kalian bisa tahu Informasi dengan detail Sebelum kalian membeli Jadi memang Review Gadget Bentar malah dulu Kalau memang agak panjang Tapi ini untuk Membantu kalian Untuk membeli Smartphone Dengan harga terbaik Dan juga Sesuai dengan kebutuhan kalian Oke guys Kita akan tes gaming Kita akan tes video juga Habis ini kita akan tes Yuk langsung saja kita tes Terima kasih telah menonton! 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 kita akan tes untuk kamera belakangnya so, hello guys, kembali lagi dengan review gadget, kali review gadget mengunjungi coba kamera belakang dari Andromax L jadi ini dishooting di outdoor dengan kondisi cuaca berangin dan direkam menggunakan handheld tanpa bantuan monopod ataupun tripod, jadi di lokasi outdoor, jadi kalian bisa lihat sendiri bagaimana kualitas audionya, apakah bagus atau tidak kalian tulis ke komentar ya guys, menurut kalian bagaimana dynamic range nya, bagaimana dia bisa follow dan bagaimana kestabilan pengambilan gambarnya ketika dipakai menggunakan tangan, jadi ini isi utip menggunakan kamera belakangnya ya guys oke guys, tulis di komentar ya guys menurut kalian bagaimana kualitas kameranya oke guys, thank you sudah nonton video ini menurut kalian bagaimana kualitas dari Andromax L ini, apakah cukup worth untuk kalian beli, kalau menurut pendapat pribadi dari review gadget ini adalah smartphone yang cukup worth untuk dibeli ketika kalian membutuhkan hp kedua, atau misalnya kalian mau membelikan orang-orang yang mungkin orang tua kalian yang mungkin kalian punya budget terbatas, kalian bisa belikan smartphone ini, karena smartphone ini juga cukup baik, dimana multitasking nya juga cukup baik, dimana juga untuk performance nya juga gak jelek-jelek amat, apalagi prosesor yang digunakan adalah prosesor snapdragon 212 dengan juga dia sudah diperlengkapi google assistant dan juga dia juga kameranya lumayan lah, meskipun dengan harganya yang cukup murah, sekarang 800 ribuan yang kalian bisa cari di toko online dan ini juga cukup oke sih, kalau menurut saya sih dengan layar 5 inch, dengan layar HD nya itu juga cukup oke untuk dibuat nonton video dan daya tahan baterai nya yang cukup awet itu juga lumayan, gimana ini juga bisa jadi opsi kalian, kalau bisa kalian membutuhkan hp kedua gimana ini juga oke banget sih, tapi kalau kalian mencari hp yang untuk gaming, hp ini kurang disarankan karena prosesor nya adalah prosesor entry level dimana dia juga itu tidak cukup baik untuk digunakan untuk gaming seperti yang kalian bisa lihat tadi ketika digunakan bermain game itu agak sedikit patah-patah tapi masih cukup playable lah, untuk kayak game mobile legend kemudian game-game yang jenisnya ringan kayak class of clan, class royal, kalian bisa lihat tadi bagaimana tadi dibuat main itu cukup worth dan menurut kalian bagaimana? apakah hp ini masih layak gak sih di tahun 2018 digunakan? tulis deh ke komentar ya guys oke guys, jangan lupa di like, di komen, dan subscribe channel ini dan ketika subscribe, jangan lupa aktifkan tombol lonceng sehingga ketika review gadget mengupdate video-video terbaru kalian mendapatkan informasi terbaru dari video-video review gadget dan ketika kalian sudah subscribe, jangan lupa juga follow di sosial media dari review gadget yang sudah ditaruh di kolom deskripsi video ya guys jadi kalau misalnya kalian butuh pertanyaan, kalian ada pertanyaan, kalian mau tanya via direct message Instagram sebisa mungkin dari review gadget akan membalasnya dan memberikan rekomendasi buat kalian jadi jangan lupa ya, di follow sosial medianya dan jangan lupa di komen juga video ini oke guys, see you di next video, bye-bye bye